Intro Halo semuanya Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia Sebelumnya perkenalkan dulu nama Serjanwar Simatupang Bisa kamu panggil Serjanwar Di pelajaran kali ini kita akan mereview pelajaran yang Mungkin kamu sudah belajar dari kelas 4 dan kelas 5 Yaitu tentang tema, ide pokok, kaliman utama, kaliman penjelas, dan simpulan Pasti ada yang tahu nih Kalau masih ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya Pasti sudah tahu apa itu yang kelima yang serbilang tadi Yang pertama, tema Ayo ingat dulu, apa itu tema? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa? Tema adalah Ya benar, tema adalah pokok pikiran yang mendasari isi sebuah cerita Ya, pokok pikiran yang mendasari isi sebuah cerita Jadi semua paragraf, teks, cerita itu pasti akan ada temanya Oke, ingat ya Nah, yang kedua, ide pokok Apa itu lagi ide pokok? Ide pokok, paragraf, berupa inti sari kalimat utama Ya, berupa inti sari kalimat utama Inti sari kalimat utama, cerita, apa itu kalimat utama? Nah, oke Pertanyaan yang bagus Kalimat utama adalah Kalimat utama paragraf berisi ide pokok atau begasan utama dari suatu paragraf Ya, ingat ya Kalimat utama, paragraf berisi ide pokok atau begasan utama dari sebuah paragraf Nah, kalimat utama bersifat umum sehingga perlu didukung oleh beberapa kalimat penjelas Nah, jadi tadi kalau sudah ada ide pokok, ada kalimat utama Nah, perbedaan antara kalimat utama dan kalimat dan ide pokok itu apa, sir? Nah, kalau dia kalimat utama, dia keseluruhan atau satu kalimat dari sebuah paragraf itu Sedangkan kalau ide pokok, inti dari kalimat utama itu Ya, nanti kita serkasih contohnya Nah, tadi di dalam sebuah paragraf, kalau ada kalimat utama, harus ada kalimat penjelas Apa itu kalimat penjelas? Nah, kalimat penjelas itu berfungsi untuk menjelaskan kalimat utama atau topik dalam suatu paragraf secara terperinci Artinya, kalimat penjelas itu bersifat khusus Tadi kalau kalimat utama bersifat umum dan kalimat penjelas itu bersifat khusus Oke, diingat ya Nah, yang terakhir, simpulan Apa itulah geser simpulan? Baru dengar lah Nah, kalau baru dengar berarti kamu waktu belajar kemarin-kemarin gak ingat lagi nih Iya kan? Nah, simpulan itu adalah Simpulan itu berisi hasil akhir dari penjelasan dalam teks Ya, hasil akhir dari penjelasan dalam teks atau penjelasan dalam sebuah paragraf Nah, sedangkan tadi sudah menjelaskan apa itu pengertian tema Ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas dan simpulan Sekarang kita akan masuk ke sebuah contoh teks Ya, disini ada sebuah contoh teks Dengarkan serba contoh teksnya Perhatikan benar-benar ya Tekstnya berjudul Sisingaan Sisingaan merupakan kesenian khas Kabupaten Subang, Jawa Barat Kesenian tersebut ditampilkan oleh delapan laki-laki dewasa Penggendong boneka singa Seorang pemimpin kelompok, beberapa pemain alat musik tradisional Dan satu atau dua pemain jajangkungan Semputan pemimpin kelompok Sisingaan selalu mengawali pementasan kesenian tersebut Setelah itu, boneka singa akan diarak mengelilingi kampung dengan diiringi alunan musik daerah Kini, Sisingaan menjadi hiburan yang digemari masyarakat Seringkali, Sisingaan dipentaskan pada acara-acara yang diadakan masyarakat Contohnya, pernikahan, kitanan, dan pelantikan pejabat desa Selain sebagai hiburan, Sisingaan juga menjadi simbol Kabupaten Subang Sisingaan selalu dihadirkan dalam perayaan hari jadi Kabupaten Subang pada tanggal 5 April Secara khusus, pemerintah Kabupaten Subang rutin mengadakan festival Sisingaan setahun sekali Tekst tersebut ada tiga paragraf Jadi setiap paragrafnya nanti, kita akan menentukan ide pokoknya, kalimat utamanya, dan kalimat penjelasnya Nah, sekarang yang terutama kita tentukan adalah temanya Artinya, tema itu adalah pokok pikiran yang mendasari isi sebuah cerita, isi sebuah teks Jadi dari satu teks itu, ya, teks yang serbaca tadi, kita harus menentukan temanya terlebih dahulu Nah, setelah kamu dengar tadi serbaca teksnya, kira-kira apa temanya? Coba Tentang apa tadi? Yang serbaca tadi? Apa? Tentang? Tentang sisingaan Ya, tentang sisingaan Apa lagi? Tentang kesenian di Subang Benar Apa lagi? Kesenian di Jawa Barat? Ya, benar Nah, yang menjadi tema dari teks yang serbaca tadi adalah Kesenian sisingaan Merupakan kesenian khas daerah Subang, Jawa Barat Itulah yang dibahas di dalam satu teks tersebut Ya, itu temanya Nah, sekarang Kita akan menentukan Ide pokok kalimat utama dan kalimat penjelas dari ketiga-tiga paragrafnya Ya, yang pertama Paragraf pertama Nah, dari paragraf pertama Dari paragraf pertama yang serbaca tadi Ya, dari paragraf pertama Coba perhatikan Mana yang menjadi kalimat utamanya? Oh iya Yang pertama kita tentukan adalah kalimat utamanya Karena apa? Karena ide pokok itu tipe apa di kalimat utama Jadi, kalau kita sudah bisa menentukan kalimat utama sebuah paragraf Maka kita bisa menentukan ide pokok Karena ide pokok itu adalah inti sari dari kalimat utama Artinya, ide pokok terdapat di dalam kalimat utama Ingat ya Ide pokok terdapat di dalam kalimat utama Oke Nah, coba kita lihat Mana nih kalimat utamanya dari paragraf pertama? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, ayo Ini ada beberapa kalimat di sini ya Mana kalimat utamanya yuk? Kalimat pertama, kedua, atau kalimat seterusnya? Dimana? Pertama? Oh, ada yang bilang pertama nih Ada yang kedua Ada yang ketiga juga ya Ada yang bilang terakhir? Oke, yang menjadi kalimat utama pada paragraf pertama adalah kalimat pertama Yang mana itu sebuah kalimat pertama? Si Singaan merupakan kesenian khas Kabupaten Subang, Jawa Barat Nah, pertanyaannya Kenapa kalimat utamanya adalah kalimat pertama? Ayo, coba kita lihat Coba kamu lihat di kalimat kedua Kesenian tersebut ditampilkan oleh delapan laki-laki dewasa Dan seterusnya Nah, kesenian tersebut Kata tersebut itu menjelaskan di kalimat pertama Yang itu kesenian Iya, kesenian si Singaan Artinya kalimat kedua sudah menjelaskan kalimat pertama Dari situ dapat kita ambil kesimpulan bahwa Kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya Sampai habis kalimat di paragraf pertama Adalah merupakan kalimat penjelas Dan yang kalimat pertama adalah ide pokoknya Nah, sekarang kalimat pertama adalah kalimat utamanya Nah, sekarang kita menentukan ide pokoknya Sorry ya, saya sudah ada salah ya Nah, menentukan ide pokok kita ambil dari kalimat utamanya Coba, saya ulangi lagi ya kalimat utamanya ya Si Singaan merupakan kesenian khas Kabupaten Subang, Jawa Barat Mana yang menjadi ide pokoknya? Ide pokoknya adalah Oke Sisingaan, kesenian, khas Kabupaten Subang, Jawa Barat Itulah intinya Jadi itu menjadi ide pokoknya Oke Sekarang lihat paragraf kedua Paragraf kedua kira-kira ini mana ya Yang menjadi kalimat utamanya ya Di sini singkat saja, ser Cuma ada tiga kalimat loh, ser Iya, ada tiga kalimat Berarti salah satu dari tiga kalimat itu adalah kalimat utamanya Nah, coba kita lihat di sini Yang mana ya Yang mana, ayo Siapa yang bisa? Yang mana, satu atau dua atau tiga? Dua Satu Tiga Ya, benar sekali ya Kalimat utamanya adalah Kalimat Pertama Yang mana, kalimat pertama, ser Kini Sisingaan menjadi hiburan yang digamari masyarakat Itulah kalimat utamanya Nah, berarti kalimat kedua Kalimat ketiga termasuk Kalimat Penjelas Kenapa kalimat penjelas? Menjelaskan kalimat utama Nah, sekarang kita menentukan ide pokok Ide pokoknya yang mana, ser Dari mana kita lihat ide pokoknya? Iya, sama yang seperti paragraf pertama tadi Ya Seperti paragraf pertama tadi Ide pokok kita tentukan dari kalimat utama Nah, mana kali kalimat utamanya? Ini sisingaan menjadi hiburan yang digamari masyarakat Dan mana menjadi ide pokoknya? Ide pokoknya adalah Sisingaan menjadi hiburan masyarakat Itulah ide pokoknya Oke Itu ide paragraf kedua ya Nah, sekarang kita lanjut ke paragraf ketiga Nah, paragraf satu dan dua Saya sudah lontas tahu nih Berarti sudah bisa dong ya Menentukan kalimat utama Ide pokok Dan kalimat penjelas Paragraf ketiga Pasti bisa dong Kalau kamu dari tadi Mendengarkan konsentrasi Dan memahami apa yang saya bilang Pasti bisa Oke Nah, kita lihat di kalimat ketiga ya Mana nih Yang menjadi kalimat utamanya? Ayo, ayo, siapa yang duluan? Kalimat? Iya Kalimat pertama Selain sebagai hiburan Sisingaan juga menjadi simbol kabupaten Subak Itulah yang menjadi kalimat utamanya Ide pokoknya yang mana, sir? Ide pokoknya inti dari kalimat utamanya Yang mana itu? Sisingaan menjadi simbol kabupaten Subak Itulah yang menjadi ide pokoknya Berarti kalimat kedua Kalimat ketiga seterusnya Itu merupakan kalimat penjelas Nah, tadi sudah tema Ide pokok Kalimat utama Kalimat penjelas Sudah diperjelaskan Yang kelima adalah Apa tadi? Simpulan Apa tadi simpulan? Simpulan berisi hasil akhir Dari penjelasan dalam teks Artinya dari keseluruhan tadi Dari keseluruhan yang Teks yang sudah kita bahas Kita ambil simpulannya Hasil akhirnya Jadi setelah kamu dengar tadi Kira-kira apa ya simpulannya? Kita ambil inti-inti dari tiap paragraf Ya, inti-inti dari tiap paragraf Itu kita bisa jadikan kesimpulan Nah, kesimpulan dari ketiga paragraf tersebut adalah Atau kesimpulan dari teks tersebut adalah Sisingaan adalah Kesenian khas Kabupaten Subang, Jawa Barat Yang digemari masyarakat Dan menjadi simbol Kabupaten Subang, Jawa Barat Oke Nah, semua sudah bisa kan? Sudah paham kan semua? Satu pikir harus paham sih Ya, kalau belum paham nanti ulang-ulang terus ya Ulang-ulang terus Kalau ada teks nanti tentukan sendiri Oke Nah, nanti di Sewaktu sudah masuk sekolah Kita akan, sekarang akan buat tugas nih Seperti ini Berarti kalau saya buat tugas Semua harus bisa benar Oke Misalkan? Nah, oke Kalau anak-anak serjanya pasti bisa semua Pintar-pintar ya kan? Ya kan? Sekarang Saya akan kasih kamu satu teks Oke Judul teksnya itu adalah Bunga Rafflesia Nah Teks ini Terdiri dari Empat paragraf Nah Tugas kamu adalah Dari keempat paragraf ini adalah Menentukan temanya apa Ide pokok tiap paragraf apa Kalimat utama tiap paragraf apa Oke Baru Kalimat penjelas tiap paragraf apa Dan kesimpulan atau simpulan Dari teks tersebut Oke Kamu kerjakan di buku latihan Ya Dan jangan lupa juga buat Nama, nomor, tanggal Judulnya di atas buat Teks Bunga Rafflesia Oke Nah Kamu buat di buku latihan Nah setelah siap Kamu buat Nah Kamu kirim Ke Telegram guru Masing-masing ya Karena Setiap kelas kan kemarin Sudah dibagikan Siapa yang mengajar Bahasa Indonesia di kelasnya Oke Begitu dulu pelajaran kita Untuk pertemuan ini Saya harap Semua bisa mengerti Kalau belum mengerti Terus diulang-ulang ya Oke Selamat berjumpa Di pertemuan berikutnya Bye-bye